Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi, menerima para finalis Ajang Putri Indonesia tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 22 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan. Pertama berkaitan dengan pentingnya peran generasi muda untuk memastikan bonus demografi kita terkonversi dalam 13-15 tahun ke depan menuju Indonesia Negara Maju, ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden pada pertemuan tersebut. Presiden Jokowi berpesan lagi agar para finalis Putri Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam membawa Indonesia menjadi negara maju. Pesan Bapak Presiden agar para Putri Indonesia sebagai bagian dari bonus demografi memberikan kontribusi dan membawa Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan di atas 25 ribu dolar per kapita atau GDP per kapita 25 ribu dolar ke atas di tahun 2045, jelasnya. Hal berikutnya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah terkait pariwisata dan ekonomi kreatif. Para finalis Putri Indonesia diminta untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang dimiliki oleh Indonesia, terutama destinasi wisata prioritas seperti Labuan Bajo, Madalika, Danau Toba, Likupang, hingga Borobudur. Termasuk ada beberapa destinasi yang akan dikembangkan selanjutnya seperti Bangka Belitung, Kepulauan Seribu, Wakatobi, maupun juga Raja Ampat. Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Yayasan Putri Indonesia, Putri Kuswis Nuwardani, menambahkan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk mendorong perempuan Indonesia menjadi sumber daya manusia unggul. Untuk itu, seluruh finalis Ajang Putri Indonesia 2023 akan mendapatkan B.A. siswa sesuai dengan jenjang dan jurusan yang dikehendakinya. Sumber, Setkap RI Ketua Dewan Penasihat Yayasan Putri Indonesia